Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di my channel ya guys ya Oke untuk video kali ini gue akan berbagi sebuah tutorial bagaimana cara menambahkan tanda tangan ya di email gmail kalian agar terlihat lebih profesional gunanya tanda tangan itu apa sih bang nah tanda tangan itu gunanya buat ya agar email kalian tuh terlihat lebih profesional misal buat ngelamar kerja atau buat promosi biasanya tanda tangan itu cukup dibutuhkan misalkan setiap di bawah email kamu itu akan ada kayak tanda tangan kamu misal hormat kami langsung namanya siapa nanti bawah-bawahnya bisa kamu tambah kayak nomor telepon langsung alamat rumah atau alamat perusahaan dan yang lain dan biasanya fitur tanda tangan ini sering digunakan oleh sebuah perusahaan dan perusahaan misal yang suka promosi terutama perusahaan marketing gitu untuk menawarkan suatu barang atau misal ada endorse gitu ya yang masuk ke email kamu pasti di bawahnya ada tanda tangan hormat kami nama langsung kontak yang bisa dihubungi situs web kalau ada biasanya dikasih situs web ya langsung alamat kantor biasanya kayak gitu Oke tapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya ya kan jangan jangan lupa bantu like share dan subscribe channel ini agar lebih berkembang kedepannya dan bisa memberi kamu tips dan trik yang bermanfaat lagi untuk lebih ke depannya Oke Oke langsung aja kita lanjut ke tutorialnya Oke pertama-tama kamu buka aja Google Chrome ya ini bisa kamu buka di PC atau di Android bebas selama maka kamu masih bisa buka Google Chrome versi web ya jadi kita akan masuk ke Gmail versi webnya nih gua udah buka Gmail versi web ya ini Gmail gua dan pastikan kalau kalian buka Gmail nya via Android ya Google Chrome via Android kalian pilih yang ini centang situs desktop karena kita harus menggunakan situs dikstop untuk melakukan settingan ini ya jangan pakai yang mobile ya terus dikstop Oke setelah itu kalian akan pergi ke bagian ini roda gergi itu di atasnya yang kayak roda gergi itu lho kan tuh yang bagian settingan atas roda gergi kalian pencet aja disitu nah nih ada default jenis kotak masuk ya bagikan pemisah tampilan percakapan Oke jadi kita pergi ke bagian lihat semua setelan ya bisa kita pergi ke bagian lihat semua setelan nah ini disini kamu akan nemuin berbagai fitur-fitur ya setelan-setelan bisa kamu atur sendiri nanti ya email dinamisnya langsung aja ke bawah karena niat kita adalah membuat tanda tangan ya jadi kita akan langsung ke bawah ke bagian tanda tangan ya tanda tangannya ini bagian tanda tangan ini tanpa tanda tangan kan tanda tangan ditambahkan di bagian akhir dari semua pesan yang keluar jadi tetap kamu kirim email jadi di bawah email itu nanti otomatis akan terisi dengan tanda tangan ini ya karena ini belum ada tanda tangannya langsung kita bikin buat baru aja pencet buat baru Oke nah beri nama tanda tangan ini cuma sekedar buat alias aja ya nanti bisa kamu apa bisa kamu pakai lagi soalnya tanda tangan ini kamu bisa bikin banyak nggak cuma satu misal tanda tangan A tanda tanda tangan satu tanda tangan B jadi kita coba kasih nama aja tanda tangan satu tanda tangan satu oke kasih tanda tangan satu ya cuma buat nama aja nah ini tanda tangan satu ya kan langsung di sini nah ini di bagian ini bisa kamu tulis ya kan misal hormat saya atau hormat kalau perusahaan hormat kami atau siapa kalau perusahaan hormat saya misalnya hormat saya nah kayak gitu langsung pasti ke bawah misal narto seipudin narto seipudin narto seipudin ini kan nama ya kan langsung bawahnya mungkin bisa kamu isi kontak misal merapi misal 08 berapa 089 123 blablabla 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 gitu ya langsung bisa kamu kasih juga alamat alamatnya siapa alamat jalan apa gitu kan jalan A langsung B atau tranayani atau apa ya langsung yang bisa kamu lanjut sendiri Jakarta atau gimana Jakarta pusat nah kayak gini bisa perusahaan-perusahaan kayak gini ya kan nah ini ini namamu ini nanti bisa untuk bawahnya lagi bisa kamu tambah-tambah juga misal link alamat web misal kamu punya website atau mungkin setiap perusahaan tuh biasanya punya website ya yang bisa buat apa referensi terutama kayak endorse yang promosi-promosi itu biasanya kunjungi website kami blablabla blablabla kayak gitu ya kalau kamu punya website misalnya kamu bisa kamu tulis di sini www website apa gitu website.com kan nah website.com misalnya kayaknya kalau untuk promo-promo kayak gini ya alamat jalan ayani gitu kan langsung misal kamu ingin menambahkan tanda tangan yang lebih profesional lagi ya kan kan di sini ini kamu spasi langsung kamu bisa upload juga tanda tangan misal kalau kamu kirim surat resmi kayak surat lamaran kerja atau apa itu di sini kan kita butuh tanda tangan yang asli ya kan kayak tanda tangan oret-oret gitu kan tanda tangan coretan gitu bukan cuma sekedar tanda ini bisa kamu dan hormat saya bisa narto sewudin misalnya langsung bawahnya itu kamu taruh ke bawahnya langsung kamu pencet di bagian ini kan ada ada di gambar itu kan deket link dan kamu pencet di bagian kalau kamu ada gambar tanda tangannya misal lu tanda tangan kan kamu foto bisa kamu uploadnya ini sebagai contoh aja ini saya upload tanda tangannya jadi terlihat lebih profesional nah nah itu nanti nongol disitu tanda tangannya oke oke kita udah kasih gambar disitu ya kan tanda tangan dan lain websitenya udah kita kasih nanti coba kita save ya setelan default tanda tangan ini nah ini setelan dapat tanda tangan ini bisa kamu ubah tanpa tanda tangan ke tanda tangan satu atau tanda tangan dua atau tanda tangan tiga sesuai tanda tangan yang kamu bikin gitu jadi kamu bisa bikin banyak tanda tangan saat membalas atau menurutkan email guna saat menulis email saat kirim awal langsung ini untuk balasan emailnya misalnya jangan balas lagi langsung kamu pengen ngebalas lagi tuh ada tanda tangannya lagi apa enggak ini ada pilihannya saat membalas atau menurutkan email gunakan nah habisnya kalau udah membalas itu enggak enggak perlu pakai tanda tangan lagi ya tapi kalau pengen pakai tanda tangan ya kamu kasih aja tanda tangan lagi sesuai pengen tanda tangan yang mana gitu kamu kan bisa bikin banyak gitu ya nah ini juga salah satu fitur yang menarik lagi yang menjawab saat libur kayaknya fitur Gmail yang mungkin banyak orang yang belum tahu ya mengirim balasan otomatis ke pesan yang masuk jika sebuah kontak mengirimkan beberapa pesan kepada anda balasan otomatis ini akan dikirim setiap empat hari sekali jadi bakalan ngirim pesan otomatis misal kamu hari libur apa gitu kan lagi liburan gitu ada orang ngirim ngirim pesan ya otomatis ini akan menjawab otomatis bahwa kamu sedang libur gitu loh jadi belum bisa membaca pesan anda atau emang ke sisi lagi liburan kita itu bisa kamu anu tulis disini juga pos apalah gitu ya kayak gitu nah ini sudah ya kan sudah kita setting semua langsung bisa kamu simpan disini ya simpan perubahan eh nah nih udah 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 selesai tuh doang mungkin karena jaringan gue jelek ya jadi upload gambarnya jelek banget dia nggak bisa kebuka tuh harusnya masuk itu gambarnya ya harusnya nggak ada masalah kita cek tanda tangan kita tadi nah ini sudah udah ini jadi nanti tiap kita kirim email maka kontak ini akan berada di bawah setiap email yang kita kirim dan ini sangat berhubungan bagi kalian yang menjadi intermarketing atau memang bagian marketing pemasaran biasanya kita butuh menyantumkan nama kontak alamat kepada yang lain ya ya mungkin itu dulu untuk keluar kali ini semoga membantu kalian semua yang dan menambah wawasan kalian semua yang belum tahu thank you banget jangan lupa bantu like share and subscribe untuk membantu channel ini berkembang kedepannya dan see you in next video goodbye bye